Sejarah asal usul bangsa Hazar Benarkah bangsa Hazar adalah suku ke-13 Israel? Mari kita kaji aspek historisnya. Hazar adalah sebuah kelompok nasional bertipe Turki umum, merdeka dan berdaulat di Eropa Timur antara abad ke-7 dan ke-10 M. Pada masa ini, para pemimpin Hazar menganut Yudaisme. Nama Hazar tersebut dijelaskan berasal dari bahasa Turki Kasmak yang berarti, mengembara, atau dari kus yakni sisi gunung yang menghadap ke utara. Etimologi yang terakhir menjelaskan vokal O dan U dalam beberapa bentuk nama, yang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Suku Hazar, keturunan Turki, awalnya nomaden, mencapai wilayah Volga Kaukasus dari timur jauh pada suatu waktu yang tidak mudah ditentukan. Mereka mungkin berasal dari Kekaisaran Hun, abad ke-5 Masehi, sebagai Akadzir, yang disebutkan oleh Pristus. Nama ini dikatakan setara dengan Aki Hazar, yaitu Hazar Putih, berbeda dengan Karah Hazar atau Hazar Hitam yang disebutkan oleh Al-Iyahr. Suku Hazar mungkin berasal dari Kekaisaran Turki Barat, dari tahun 552 Masehi, dan mereka mungkin berbaris bersama Sinjib, Istami, kehakian pertama Turki Barat, melawan Benteng Sasanit, Persia, Diul atau Darban. Pada masa Procopius, abad ke-6, wilayah tepat di utara Kaukasus dikuasai oleh suku Sabir, yang oleh Jordanes disebut sebagai salah satu dari dua cabang besar suku Hun. Mas, abad ke-10 Masehi, mengatakan bahwa Hazar disebut dalam bahasa Turki, Sabir. Pada tahun 627 orang Turki dari timur yang mereka sebut Hazar, di bawah pimpinan mereka, Zibel, melewati gerbang Kaspia, Darban, dan bergabung dengan Heraclius dalam pengepungan Tiflis. Mengingat apa yang diketahui mengenai kedudukan ganda sebagai raja di kalangan bangsa Hazar, adalah wajar untuk berasumsi bahwa Zibel, yang dijelaskan oleh Theophanes sebagai, peringkat kedua setelah kehakian, adalah raja atau pengemis bawahan Hazar. Namun, ada alasan untuk berpikir bahwa Zibel adalah singkatan dari Abgu, sebuah gelar penguasa tertinggi Turki Barat, yang direpresentasikan sebagai peringkat kedua setelah, raja utara, penguasa seluruh dunia, yaitu, kehakian tertinggi di Turki. Dalam narasi Theophanes dan Musa dari Kalangkatuk, bangsa Hazar juga disebut orang Turki dan Hun. Sejak tahun 681 Masehi, kita banyak mendengar tentang penulis terakhir suku Hun dari Faracaan, Waratn, di utara Darban, yang tampaknya merupakan bagian dari konfederasi atau kerajaan Hazar. Pangeran mereka Alpi Lutfer sering menghadiri Hazar kehakian dan masuk Kristen oleh seorang uskup Albania. Akan terlihat bahwa pertanyaan mengenai kedekatan rasial bangsa Hazar tidak mudah terpecahkan. Tampaknya tidak ada cukup bukti untuk menjamin kesimpulankah, seglebi bahwa Hazar berasal dari Saber dan berbeda dari suku Hun Kaukasia dan Turki Barat karena tidak diketahui sejauh mana nama etnis tersebut memiliki arti yang sama. Konsolidasi negara Hazar Menurut Theophanes, penguasa Bulgar di wilayah Sungai Kuban, Kaukasus Barat, meninggal tahun 650 Masehi, meninggalkan lima anak laki-laki yang hanya anak tertuanya yang tersisa dalam warisannya, sementara yang lain pindah lebih jauh ke Barat, sampai ke Sungai Donau. Mengenai hal ini, bangsa Hazar, yang digambarkan sebagai bangsa besar dari pedalaman Berzilia di Sarmatia pertama, muncul dan menguasai wilayah hingga Laut Hitam. Perubahan posisi selesai pada tahun 679, ketika salah satu bersaudara menyeberangi Sungai Donau dan menaklukkan Bulgaria saat ini. Sebelumnya, pada tahun 576 Masehi, pasukan Turki Barat telah hadir dalam pengepungan Bosporus, Kerc, di Crimea, namun sampai saat ini tidak ada yang menyebut bangsa Hazar seperti itu sejauh ini. Kemajuan bangsa Hazar ke wilayah Laut Hitam dan Crimea tampaknya disebutkan juga dalam jawaban Yusuf, korespondensi Hazar, yang merujuk pada kemenangan besar Hazar atas WNNTR, suku di utara Hazar yang disebut WNNDR disebutkan dalam Ud Al-Lam. Kedua nama tersebut paling baik dijelaskan karena berhubungan dengan Onogundur, nama lama dalam sumber Yunani untuk orang Bulgar. Munculnya suku Hazar di Laut Hitam jelas mempunyai konsekuensi besar bagi masa depan, karena mereka kini berada dalam lingkup pengaruh politik dan budaya Yunani. Pada tahun 700 Masehi atau lebih awal, terdapat pejabat Hazar di Bosporus dan Panagoria. Sejak saat itu Crimea, serta Volga dan Kaukasus secara khusus dikaitkan dengan Hazar, dan jalan lebih jauh ke arah barat dibuka bagi mereka menuju wilayah Kiev dan Slavia melalui Miepar. Bangsa Arab dan Hazar telah terlibat konflik di garis Kaukasus, Perang Arab Hazar I, 642-52 Masehi. B.B. Al-Abub di ujung timur pegunungan itu diduduki oleh orang Arab pada tahun 22 Hijriyah atau 643 Masehi. Pada tahun yang sama Halifah Omar mengirimkan instruksi untuk maju ke utara. Meskipun pasukan Arab menyerang Balanjar berulang kali, mereka tidak mampu merebutnya. Kekalahan dan kematian jenderal Arab di Balanjar pada tahun 32 Hijriyah atau tahun 653 Masehi, praktis menandai berakhirnya perang dan berakhirnya fase pertama hubungan Arab Hazar. Menurut Musadeh, ibu kota Hazar saat ini dipindahkan dari Samandar ke Atil, tetapi dia mengatakan di tempat lain bahwa Balanjar adalah bekas ibu kotanya. Hubungan lebih lanjut Hazar dengan Bizantium dan Arab Setelah Justinianus II diasingkan ke Crimea pada tahun 695, bangsa Hazar dalam beberapa kesempatan memainkan peran penting, bahkan menentukan, dalam politik Bizantium. Menjelang tahun 704 kehakian membantu Kaisar pada saat yang genting dan mengawinkannya dengan saudara perempuannya Theodora. Justinianus kembali ke Konstantinopel untuk memerintah untuk kedua kalinya. Penggantinya Bardanes juga berhutang budi kepada kehakian. Pada tahun 732 Kaisar Leo dari Isauria menikahkan putranya, calon Konstantinus V, dengan seorang putri Hazar yang disebut dalam sumber Iren. Anak dari pernikahan ini adalah Leo IV, Sang Hazar. Perlu dipahami bahwa Iren dan Theodora di atas adalah nama baptis, yaitu bukan nama Hazar. Perang Arab Hazar II dimulai pada tahun 722 atau lebih awal, dan berakhir pada tahun 737 dengan kekalahan Hazar oleh Marwan B. Muhammad, kemudian Marwan II. Hazar kehakian dikatakan saat ini telah memeluk Islam. Jika demikian, kita tidak akan mendengarnya lagi. Kemudian Kenya adalah seorang Yahudi, seperti yang kita ketahui dari ahli geografi Arab Ibn Rustah dan hal itu tersirat dalam jawaban Yusuf bahwa awal mula Yudaisme Hazar dimulai pada tahun 112 sampai tahun 730. Ketika bangsa Hazar mengalahkan bangsa Arab di selatan Kaukasus, dan dari rampasan tersebut disucikan sebuah tabernakel dengan model Musa. Perpindahan agama bangsa Hazar ke Yudaisme mungkin terjadi menjelang tahun 740 Masehi. Nampaknya pasti bahwa bangsa Hazar berhasil melawan bangsa Arab selama beberapa dekade, dan mereka hanya bisa dikalahkan dengan susah payah dan pada saat situasi internal kehalifahan menghalangi bangsa Arab untuk mengeksplotasi kemenangan mereka, Marwan dipanggil untuk menjadi halifah Umayyah yang terakhir dan berjuang melawan oposisi yang terus berkembang. Sampai kematiannya pada tahun 750 di tangan tentara Abbasiyah di Mesir. Krisis dinasti mungkin menyelamatkan Hazariyah. Pada saat yang sama, situasi ini mempunyai implikasi yang lebih luas, karena jika Marwan mampu menguasai wilayah Hazar secara permanen, sejarah Eropa Timur mungkin akan sangat berbeda. Kerajaan Ganda Hazar Ini adalah fenomena yang ditemukan di antara masyarakat Turki lainnya, misalnya Karahanit, dan tidak diketahui di tempat lain, bandingkan kedudukan Raja Ganda di Separta pada zaman dahulu, dan Shogun serta Mikado di Jepang pada abad pertengahan. Sejauh mana institusi ini berada di kalangan Hazar tidak dapat ditentukan secara pasti. Yakibi, abad ke-9, berbicara tentang Hazar Kahakien dan wakilnya, Halfa, tampaknya pada abad ke-6 untuk Ziebel Jebu Kahakien pada tahun 627. Catatan-catatan Arab, dalam Abar, Ibn Al-Athar, dan lain-lain, mengenai perang Arab Hazar tidak memberikan bukti yang tepat mengenai adanya kekuasaan Ganda, namun para ahli geografi Arab sering menyebutkannya. Kisah Al-Yah, ditulis tahun 320-932, adalah, mengenai politik dan sistem pemerintahan mereka, pemimpin mereka disebut Kahakien dari Hazar. Dia lebih besar dari Raja dari suku Hazar, di tempat lain disebut dengan Al-Yah Sibak atau Beka, yaitu, memohon, kecuali Raja Hazar yang menunjuknya. Bila mereka ingin mengangkat Kahakien ini, mereka membawanya dan mencekiknya dengan sehelai sutra, sampai, ketika nafasnya hampir putus, mereka berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau ingin memerintah, dan dia berkata, bertahun-tahun. Jika dia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka baiklah. Jika tidak, maka dia akan dibunuh pada saat dia mencapai tahun tersebut. Hakanat hanya berlaku bagi mereka di rumah para bangsawan. Dia tidak mempunyai hak untuk memerintah atau memveto, tetapi dia dihormati, dan orang-orang bersujud ketika mereka memasuki hadapannya. Hakanat termasuk dalam pelempok orang-orang terkemuka yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Ketika posisi utama ada pada salah satu dari mereka, mereka mengangkatnya, dan tidak mempertimbangkan kondisinya. Saya punya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya bahwa ia pernah melihat seorang pemuda berjualan roti di salah satu eski. Orang-orang mengatakan bahwa ketika kehakian mereka meninggal, tidak ada seorang pun yang lebih berhak mendapatkan hakana selain dia, kecuali dia adalah seorang muslim, dan hakana itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang Yahudi. Persamaan yang luar biasa dengan upacara peresmian yang dijelaskan oleh Iyar ditemukan dalam sumber Tiongkok tentang Turki pada abad ke-6 Masehi, Choushu. Baru-baru ini teori A, Al-Foldi bahwa jabatan Raja Ganda di antara masyarakat nomaden berhubungan dengan kepemimpinan dua sayap gerombolan Turkler D telah diterima secara luas. Tetapi tidak berlaku secara khusus bagi bangsa Hazar. Mas telah menduga bahwa Hazar kehakian mewakili sebuah dinasti yang telah digantikan berpendapat bahwa kehakian adalah perwakilan di ibu kota Hazar, Atil, dari Turki Barat, yang menurutnya mengendalikan Hazaria. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam waktu yang sangat singkat, karena ibu kota Hazar tidak dipindahkan ke Atil sebelum perang Arab Hazar pertama dan kehancuran kekuasaan Turki Barat terjadi pada tahun 652. Namun Hazar kehakian mungkin sebenarnya mewakili dinasti penguasa Turki Barat. Tampaknya ini adalah pandangan dari karya Persia abad ke-10, Ut Al-Lam, yang menyatakan bahwa kehakian bangsa Hazar adalah keturunan Ans, yang tampaknya sesuai dengan Asn, atau Achena, terkenal sebagai keluarga penguasa di kalangan Turki. Kosa, nama subsuku Uyghur dalam bahasa Cina, sering dianggap setara dengan Hazar. Kita tahu bahwa kehancuran Turki Barat disebabkan oleh koalisi yang didalamnya terdapat suku Uyghur. Oleh karena itu, mungkin saja gejolak yang terjadi setelah pecahnya kekaisaran Turki Barat memunculkan kelompok Uyghur ini, sehingga, meskipun kehakian mewakili keluarga penguasa lama, maka Hazarbek, yaitu raja yang efektif, adalah wakil mereka. Kekaisaran Hazar Luas wilayah yang diperintah oleh Hazar telah diperkirakan secara beragam. Hazaria sebagai wilayah kecil di dataran rendah Volga dan Don, termasuk Sarkil dan ibu kota Hazar, menetapkan lokasi terpisah ke Atil, Hamlj, dan Albay, biasanya dianggap sebagai tempat yang sama. Hal ini terutama didasarkan pada data dalam peta dunia Idres, yang memberikan gambaran yang agak menyesatkan tentang Hazaria. Di sisi lain, SP Tolstov membayangkan Hazaria bersatu dengan hurism di bawah satu penguasa untuk membentuk satu negara, sebuah pandangan yang tidak banyak buktinya. Akan tetapi, harus diperbolehkan bahwa pada suatu waktu kekuasaan Hazar meluas ke arah barat jauh melampaui wilayah Crimea-Kaukasus-Volga yang menurut sumber-sumber Yunani dan Arab adalah Hazaria. Pada tanggal yang tidak ditentukan, orang-orang Polian di selatan Dieper tengah memberi penghormatan kepada Hazar dengan sebilah pedang perperapian, dan pada tahun 859 Masehi. Orang Polian, Seferian, dan Fiaticians membayar mereka kulit tupai putih perperapian. Belakangan, pembayaran dalam bentuk barang tidak lagi dilakukan, dan jelas digantikan oleh pembayaran uang. Misalnya, kaum Radimichia membayar kaum Hazar 1 shilling atau dirham masing-masing hingga tahun 885 Masehi, menurut Tawarih, 61, dan kaum Fiaticia hingga tahun 964, jumlah yang sama permata bajak. Semua bangsa ini terkena serangan oleh kekuatan kuat yang datang dari wilayah Hazar di Lembah Don dan Donets. Kiev sendiri diduduki oleh bangsa Hazar selama beberapa waktu sebelum tahun 862, namun agaknya tidak dibangun oleh atau untuk mereka, tidak seperti Sarkel atau Sarkil di Don, yang menerapkan kehakian dan mohon kepada Kaisar Theophilus dibangun oleh pekerja Bizantium pada tahun 833 Masehi. Semua wilayah ini diambil alih dari bangsa Hazar, beberapa di antaranya sudah terjadi pada abad ke-9 oleh pasukan Rusia yang maju. Di sebelah timur Volga, ke arah Hurism, situasinya tidak jelas. Aliyar menceritakan tentang karavan yang lewat antara Hurism dan Hazaria. Menyebutkan secara khusus Buda Slavia, Hazar, dan Turki serta segala jenis bulu di antara barang dagangan utama Hurism. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Hurism mempunyai kaum nomaden Turki di perbatasan utara dan baratnya, bukan Hazar. Menurut Tolstov, sebuah jalan kerajaan, mengarah dari Hurism ke Volga, yang jejaknya dapat dilihat dari udara, dan di dalamnya ia menemukan indikasi munculnya negara besar Hurismian Hazar pada abad ke-10 dan awal abad ke-19. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.